Kami ketika datang, para pemuda langsung berhamburan, berlarian. Jangan politik! Jangan politik! Apa ini tuh, Pak? Apa ini? Bukan benci kami tuh, Pak. Apa ini? Kami melaksanakan patroli untuk mengantisipasi curat-curat mempuncuran mor atau gangguan kap timas yang meresahkan masyarakat. Kami di wilayah Cilincing melihat salah satu pom bensin yang masih buka sekitar pukul 24.00. Karena di tempat tersebut biasanya sudah tutup pukul 22.30 O2 di sebarat. Boleh begini? Masih buka. Boleh? Boleh nggak? Boleh nggak gini? Emang boleh begini? Hah? Eh, kamu sini. Kamu sini. Kamu sini. Kamu sini. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh katanya. Nggak boleh katanya tapi tetap ngopul gini. Kira-kira gimana? Bos kamu mana? Bosa kamu? Nggak ada. Mana? Suruh sini. Eh, Mas. Bosa panggil. Bosa panggil suruh ini. Bosa panggil suruh ini. Waduh. Kamu tahu jam berapa ini tutup? Ini jam berapa tutupnya? Hah? Setengah satu. Setengah 12. Emang sampai jam berapa bukanya? Eh, bro. Sini, bro. Jam 12? Iya. Sekarang jam berapa ini? Jam 12 lewat. Gimana, Bapak? Saya di Forest Metro Jadera Utara. Iya. Iya. Jadi ini prosesnya tutup. Pombensi ini jam berapa tutupnya? Jam 11. Setengah 11. Kok masih ada operasional seperti ini? Iya, karena ini ada mahasiswa kita mau tutup. Diorang masih ngantri aja. Oh, gitu? Iya. Kira-kira boleh nggak dijenin seperti ini? Ya, boleh kalau premium kan. Boleh. Kalau untuk premium nggak boleh. Kalau pertama, masalah. Premium boleh? Nggak boleh. Nggak boleh? Premium nggak boleh? Ini apa? Ada yang isi pertama, ada pertalit juga. Ah, boleh nggak seperti itu? Boleh kalau pertalit pertama. Ada surat ya? Kalau ini nyadaran nggak ada kali. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau... Saya tanya konsumen Bapak ini ada izin nggak? Diperdagangkan untuk apa? Kalau ada suratnya, Pak. Bebas gitu. Kedualan. Hah? Kedualan. Berapa triken? Bapaknya kita kasih tiga dikir. Tiga triken berapa? Tiga. Tiga triken. Tiga triken. Kok enak banget ya, Boah mention ini? Kamu belinya murah, Jualnya mahal. Iya? Iya. Biasanya gitu. Belinya murah, Jualnya mahal. Tunggu berapa sih saya tanya? Dikit, Pak. Dikit. Iya, Pak. Tapi lumayan. Beli berapa liter? Kamu belanja berapa? 1 triken, Pak. Berapa 1 triken? Harganya? Rp 6.600. 1 triken. 1 triken? Berapa liter? Berapa liter? 35 liter harganya berapa? 200 ribu pas, kamu jual? 8 ribu satu botol ya, contohnya berapa saya tanya? 20 ribu kali itu Pak. Kami mengamankan seluruh penanggung jawab dari pemisi tersebut dan kemudian kami mengamankan yang memiliki drijen tersebut dan mengamankan identitas para pemilih drijen dan selanjutnya pemilih SPB tersebut untuk mengamankan di Polis Menurut Jara Utara. Ini angkut semuanya ke mobil itu? Ini angkut semuanya? Yang drijen, angkut semuanya ke ini? Kita buka Polis Menurut Jara Utara. Untuk proses penyidikan lebih lanjut kami akan meminta keterangan dari mereka apakah ada prosedur yang mengizinkan mereka untuk menjual secara drijen atau tidak ataukah mereka ada peraturan baru dan kami akan membuka undang-undang mana yang mengatur hal tersebut. Ketika kami melaksanakan patroli kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kebun Bawang 4 di wilayah Koja Jara Utara telah terjadi perkelahian pemuda dan pemundi yang ingin persiapan mau melakukan tawuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cepat! Halus! 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 Ini apa? Hah! Duduk! 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 Kalian Sudah buang karyak Kenapa? Ampot-ampot Ampot-ampot Orang tua kalian Jaya kalian Hah? Batik tulang Batik tulang Batik tulang Batik tulang Kami ketika datang Para pemuda langsung berhamburan Berlarian Untuk menyelamatkan diri Ternyata Empat orang berhasil kami amelkan Maik, maik ke mobil 小 inget Mak Mak Wow Skur Mama Mak Black Kemudian kami bawa ke komando, ternyata empat orang tersebut setelah diintrograsi masih pelajar, masih di bawah umur, dan mereka tidak sepengotan orang tua mereka, keluar pada malam hari, dan atasnya tersebut kami memanggil orang tuanya agar dijemput.